Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah error You cannot play the game on this device anymore Ini merupakan pesan kesalahan yang menyatakan bahwa Anda tidak dapat lagi memainkan game di perangkat ini Ini disebabkan oleh Perangkat kita ini, komputer atau laptop kita Sudah dibaned atau diblokir di sebuah server game Atau sebuah server program tersebut Misalnya PUBG Lite Dan kita telah diblokir perangkat kita Perangkat kita yang diblokir yang mana? Perangkat kita yang diblokir itu adalah Sebuah MAC address, sebuah alamat pengenal dari komputer atau PC kita Itu yang diblokirnya Nah untuk lolos dari pemblokiran ini Solusi dari pemblokiran ini Agar pesan kesalahan ini tidak muncul Yaitu caranya kita harus mengganti Alamat MAC address kita Atau alamat pengenal dari komputer PC kita Untuk mengecek MAC address kita Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus membuka sebuah program bawaan Windows Terus yaitu kita klik di start disini CMD Yang ini CMD XC Kita klik kanan Kita klik run administrator Kita ketik yes Ketika tampilan ini muncul Silahkan kita ketikkan IV config all Oke IV config all Enter Seperti kita lihat pada tampilan ini IV config all tadi Ini sebuah physical address Physical address ini merupakan alamat MAC address Atau pengenal dari komputer atau laptop saya Yang disini diwakili oleh nomor ini Ini merupakan MAC address dari laptop atau komputer saya ini Nah yang di blokir itu Ialah nomor ini Yang di blokir atau di bandit pada server game tersebut Untuk menghindari Atau lolos dari masalah error yang tadi Kita harus mengganti alamat ini Ini adalah lokal area network saya Saya menggunakan LAN Dan disini ada juga wireless LAN Karena kita Menggunakan koneksi wireless Kalau wireless disini Physical address Ini alamatnya Ini alamatnya berbeda Berbeda cuma 57 dan ini 56 Itu tetap Ada perbedaannya Jadi kita harus mengganti Sebuah alamat ini Agar kita lolos dari Pemblokiran tersebut Caranya Solusinya adalah Kita harus menggunakan program Yang free Untuk melakukan penggantian ini Langkah keduanya Kita harus membuka browser kita Google Chrome Misalnya Mozilla Firefox juga bisa Kita akan melakukan download program Setelah disini Kita ketikkan disini T M AC T Mac Oke Silahkan ketik enter Pada di tampilan Google Di Percari Google disini Technetium.com T Mac Kita buka yang ini Jangan sampai salah Ini merupakan aplikasi yang freeware Yaitu aplikasi yang gratis Ini untuk saat ini Ini persi terbarunya 6.0.7 Ini persi terbarunya Silahkan download Oke kita Klik download Setelah klik download ini Akan muncul disini Dua pilihan Saya sarankan Pilih saja yang direct download Download Oke Proses download berjalan di pojok kiri bawah Kita tunggu proses downloadnya selesai Baik download aplikasi T-Mac Sudah selesai Sekarang kita Buka Tampilkan dalam folder Ini Aplikasinya Oke Browsernya kita tutup saja Ini aplikasinya Kita buka dua kali Kita lakukan instalasi Seperti biasa Ini dia Next Ini di checklist Next Ini tempat penyimpanan Di next saja Next Ini juga pilihan Mau dibuat Sopada desktop Al user Atau Cuma saya Al user saja Next Kita tunggu proses instalasi Oke Ketika muncul pesan error ini Silahkan kita lewati Oke Kita selesai Pilih finish Baik Kita tutup Ini Disini kita biarin Sekarang Kita lihat disini Di desktop saya Sudah muncul sebuah Aplikasi Sebuah Shortcut aplikasi Team Mac Kita buka Oke Baik Ini kita tutup saja Dan cara melakukan penggantian ini Yalah yang pertama Kita pilih Disini Koneksi kita Network connection Kita perhatikan Kita koneksi internet Laptop atau komputer kita Menggunakan Wireless Atau Kabel Local area Network Pake LAN ini Jika menggunakan Wireless Silahkan klik Wireless Jika menggunakan Local area network Klik ini Berhubung saya Menggunakan Wireless Silahkan klik Yang ini Checklistnya Gak apa-apa Biarin aja Checklistnya Yang menandakan Itu adalah Disini Saat kita Klik ini Berhubung saya Pakai Wireless Saya aktifkan Wireless Yang ini Setelah ini Kita perhatikan Kebawah Disini Change make address Kosong Untuk Perhatikan Ini 17 C4 BE E656 Ini adalah Make address Yang sama Di Komputer kita Yang kita cek Tadi Perhatikan Ini Wireless Karena saya Menggunakan Wireless Ini wireless Alamat Make address Saya Ini yang punya Wireless Ini yang Wireless E656 Disini Perhatikan E656 Ini sama Sama Dan ini Ini juga Yang Lan Local area Network Saya Sama BE E657 Oke Kita akan Melakukan penggantian Kenapa Karena ini Sudah Diblokir Karena ini Sudah Diblokir Atau Dibnet Dibnet Oleh Sebuah Server Kita lakukan Penggantian Aplikasi Kita sudah Terbuka Seperti ini Silahkan Kita Ceng Make address Oke Klik Ini Random Make address Oke Sudah Muncul Make address Baru Silahkan Di Random Mau Pake Yang Mana Boleh Saja Disini Misalnya Saya Contohkan Memakai Yang AF Yang Awal Dia Pake 56 Yang Ini Sekarang Yang Saya Mau Ganti Yang Pake Yang Ini Coba Perhatikan Ini Jauh Berbeda Oke Berbeda Oke Setelah Kita Yakin Untuk Menggantian Silahkan Kita Ketik Ceng Now Oke Atur Sekarang Oke Saya Atur Oke Make address Ceng Sukses Oke Pengatur Make address Baru Telah Berhasil Kita Klik Oke Perhatikan Sini Make Adres Oke Kita Bandingkan Lagi Dengan Make Adres Kita Yang Pertama Tadi Ini Karena Saya Menggunakan Wordless Ini Masih Menggunakan N656 Oke Kan N656 N656 Sedangkan Disini Sudah Berubah Untuk Itu Kita Lakukan Kembali Buka Ulang CMD Kita Ketikkan Disini Lagi IV Config Al Kita Cek Apakah Make Adres Wordless Kita Sudah Berubah Atau Belum Oke Setelah Kita Buka Ini Kita Bandingkan Make Adres Kita Disini Sudah Saya Buka Disini Lan Ini Masih Pakai N657 Disini Pakai N657 Belum Berubah Karena Kita Hanya Mengganti Melakukan Pengganti Tadi Yang Di Wireless Sekarang Kita Berubah 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 100% Jadi Dengan Perubahan Ini Make Adres Yang Diblokir Tadi Tidak Berfungsi Lagi Jadi Saya Melakukan Penggantian Make Adres Atau Pengenal Komputer Saya Maka Komputer Kita Akan Lolos Dari Pemblokiran Tersebut Maka Pemblokiran Komputer Kita Atau Perangkat Kita Tidak Berlaku Lagi Di Server Game Tersebut Oke Silahkan Buka Game Dan Coba Jalankan Pesan Kesalahan Error Akan Menghilang Baik Sekian Tutorial Kali Ini Silahkan Berlanggaran Channel Everyday Official Dengan Cara Tekan Tombol Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Terima Kasih